Pertama-tama, kita harus bersyukur atas kebaikan hati teman kita yang memberi makanan kepada kita. Jika kita tidak yakin tentang kehalalan makanan yang diberikan, kita dapat bertanya pada teman kita tentang bahan-bahan yang digunakan dalam makanan tersebut. Jika makanan tersebut halal, kita dapat mengonsumsinya dengan tenang. Jika makanan tersebut tidak halal, maka kita harus menolak dengan sopan dan menjelaskan bahwa sebagai seorang Muslim, kita hanya bisa makan makanan yang halal. Jika kita sudah menerima makanan tersebut tanpa mengetahui kehalalannya, kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu mengulangi salat atau ibadah lainnya. Namun, kita harus memastikan untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut di masa depan. Terakhir, penting untuk diingat bahwa kita harus menghargai perbedaan agama dan budaya dan memperlakukan orang lain dengan hormat dan kesopanan, bahkan jika kita tidak setuju dengan cara mereka hidup atau pandangan mereka tentang makanan. Terima kasih telah menonton!